Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah ya hadir semua Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai artikel di mana minggu lalu kita sudah membahasnya Nah disini ibu akan menanyakan kembali pembelajaran pada minggu lalu Apa yang dimaksud dengan artikel? Baik, kepada murid yang ingin menyampaikan pendapatnya silahkan mengangkat tangan Baik, terima kasih Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek kebahasan dan unsur-unsur yang ada pada artikel Tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan memahami aspek kebahasan dan unsur-unsur yang ada pada artikel Nah manfaatnya itu sendiri adalah agar kita dapat membuat artikel secara baik dan benar dengan memperhatikan aspek kebahasan dan unsur-unsur yang ada pada artikel Baiklah, kita akan masuk pada inti pembelajaran Nah disini ibu akan menyampaikan materi pokok tentang artikel Jadi disini ibu telah menulis pengertian artikel Jadi artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan Nah artikel ini dapat dipublikasikan melalui media online maupun media cetak Seperti koran, majalah, dan sebagainya Nah tujuannya itu adalah untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dibuat untuk menghibur, mendidik, dan yang lainnya Nah dalam sebuah artikel juga terdapat aspek kebahasan dan unsur-unsurnya Kita akan membahas aspek kebahasan dan unsur-unsur yang ada pada artikel melalui diskusi kelompok Nah setelah ini ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya Dan kelompoknya masih sama seperti minggu lalu Silakan kepada anak-anak untuk duduk secara benang kelompok sesuai dengan kelompoknya Baik, terima kasih Nah disini ibu juga memiliki sebuah contoh artikel ya Dan ibu telah memberikannya kepada setiap kelompok Lalu silakan agar kalian membaca secara sesama Setelah ini ibu meminta kalian untuk membuat opini dari artikel ini Lalu kalian dapat merumuskan aspek kebahasan dan unsur-unsur yang ada pada artikel Baik, terima kasih atas hasil kerja yang telah kalian selesaikan Disini siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Oke baik, silakan kelompok 1, lalu 2, 3, dan 4 Baik, terima kasih atas hasil presentasinya Nah dari hasil presentasi yang telah disampaikan Dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu adalah aspek kebahasaan Nah aspek kebahasaan itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari penulisan artikel ilmiah Yaitu topik kebahasaan Lalu tadi apa? Sistematika Dan yang terakhir itu adalah perwajahan Nah tulisan ini secara berurutan akan mengurangi aspek kebahasaan Seperti yang tadi telah disampaikan Seperti ejaan, bentuk kata, pilihan kata, kalimat, maupun paragraf Nah yang kedua Yang kedua itu adalah unsur-unsur Dalam sebuah artikel terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui agar artikel menjadi berkualitas Nah salah satunya itu adalah unsur-unsur yang ada pada artikel itu sendiri Nah berikut unsur-unsur yang ada pada artikel Yang pertama itu adalah judul Yang kedua nama penulis Ketiga kata kunci Keempat pendahuluan Kelima pembahasan Keenam kesimpulan dan saran Dan yang terakhir itu tadi sesuai kelompok empat Ya bener-bener daftar rujukan Nah silahkan anak-anak untuk membuat rangkumannya secara mandiri Nah baik apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya anak ibu sudah paham semua ya Oke baik terima kasih Nah ibu akan meminta kalian untuk melanjutkan penulisannya secara kelompok dengan tugas terstruktur Dan dapat dipresentasikan pada minggu yang akan datang Oke bagaimana paham? Oke baik terima kasih Sekian pembelajaran pada pagi hari ini Semoga kalian dapat memahami apa yang telah ibu sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!